Intro Halo everyone, kembali lagi di Tas Kepu Komunitas Kepu Kepu Perkenalkan, saya Siti Moser Turmariam dari LPM Generasi ke-10 Sebuah aku moderator dan ini rekan saya, saya Envalvian 625 dan LPM Generasi ke-10 Di sini saya sebagai wawir Bisa dijelaskan sekilas kak isi dari ibu tersebut Baik, novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang yang playboy Dalam melakukan hati adara dan perjuangan dalam mencari tahu, umur, dan hati Nah, lebih lengkapnya sama video berikut ya Tentang penulis Siti Sansi lahir di Jakarta 10 Desember 1990 Selain menulis, perempuan yang satu ini lebih sekali mengatakan Beresu show running man dan drama Korea Sansi atau Sansi, begitu sapaan akrabnya merupakan alat terakhir dari infaksi bersaudara Mengawali kegemaran menulisnya dengan menulis cerita-cerita jenis saat kecil Kemudian bergabung menjadi autor di salah satu blog fanification tahun 2012 Sinopsis, novel My Ice Girl ini adalah novel kedua berjalan si Novel yang pertama berjudul Jazz Dreamine yang diterbitkan oleh pelatih yang sama yaitu Bintang Belian Novel My Ice Girl menceritakan perjuangan seorang pelatih yang bernama Malik Widja Dewantan Dalam melulukan hati adara dan perjuangannya mencari tahu pembunuh adiknya Amante Girani Resensi, novel My Ice Girl ini menceritakan tentang kisah para anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Demikian, adara tidak mau berdekatan dengan Malik Tetapi senyakinya terlalu jauh, Malik justru akan mendekati adara bawos Dari sinilah pembunuhnya cinta dari Malik dan adara bimbo Malik di sekolah juga mempunyai teman dekat namanya Aldo Yang dianggap seperti saudara sendiri Tetapi hari-hari demi hari, malik sering-hari menghabiskan waktu dengan adara Bahkan yang ada di pikiran Malik cuma adara Setelah itu, Malik memberikan diri untuk mencoba menembak adara Tetapi adara tidak mau karena Malik adalah jauh yang baik-baik menembakkan dan suka buat bahar Tiga alasan tersebut yang ada diudahkan adara ketika memelak ternyata Malik dengan suara yang sempat serta tegas Namun, Malik tidak menyerah begitu saja Malik berusaha untuk menghidupkan hati adara Malik juga yakin bisa membuat hati adara lalu dan menerimanya Jalan yang ditanggung Malik juga tidak mudah Saat Malik berusaha memperhatikan perhatian darah, Malik terkejut dengan hal yang tidak disukainya Itu memberitahu Malik kalau ternyata adara mempunyai hubungan dengan kematian menembak adiknya Malik pun berusaha menelidiki siapa sebenarnya yang menyebabkan adik kesayangannya meninggal Setelah lama diselidiki oleh Malik, ternyata Aldo yang menanggapkan adiknya meninggal Dan sekarang Malik menjadi ragu Apa masih bisa ia menyayangi teman dekatnya yaitu Aldo yang telah menyakiti adiknya Akhirnya semua masalah sudah terpecahkan dan telah dikandatangani oleh pihak kepolisian Dan sekarang Aldo sedang diproses oleh pihak kepolisian dan dijatuhkan hubungan penjara selama 10 tahun Sekarang Malik pun sudah lega karena semua masalahnya sudah terselesaikan dengan baik Lampet laun setelah kedekatannya dan kebersamaan antara lari dan adara akhirnya mereka pun bersatu Kelebihan dan kekurangan Kelebihan makarnya menarik mulai dari koperan yang berwarna berpaduan antara pink dan biru Serta alumni yang bikin penasaran membaca Karena dalam cerita tersebut terdapat misteri-misteri dalam kisah percipaan antara adara dan malik Di dalam novel ini terdapat kisah romansa, persahabatan dan juga fasisayang kakak kepada adiknya Serta ceritanya juga untuk dikandatangani dan alunya tidak bisa dikembang Kepurangan di novel ini hampir tidak ada kekurangannya Tetapi ada sedikit kata yang salah dengan penulis menyata Sudah Sekian bidang buku dari kami Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan salam literasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe